Intro Shalom Shalom Kita buka di 2 Petrus 3 2 Petrus 3 ayat 18 Saudara firmannya berkata Firman Tuhan berkata Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Amin Saudara firmannya berkata bahwa Kita ini harus bertumbuh Tidak ada Ayat yang berkata bahwa Tuhan menerima kita sama seperti 30 atau 20 tahun yang lalu Saudara Kalau ada kursi Mimbar misalnya ya Tiang di dekat saudara Menurut saudara 10 tahun kemudian Apakah dia akan berubah Tiang berubah jadi kursi Kecuali dipotong dan bangunannya Roboh Menurut saudara akan berubah atau tidak Mimbar Saudara pendiam sekali pagi ini Saudara saya guru Jadi saya harus interaktif dengan saudara Nanti kalau saudara salah jawab Tidak mengaruhi pemotongan gaji saudara Saya memang tidak menggaji saudara soalnya Saudara kursi 20 tahun kemudian berubah tidak? Tidak Dia tidak berubah Bagaimana mungkin Kita Keadaan kita sama Seperti 10 tahun lalu Tidak berubah Masalahnya kita bukan kursi Betul? Coba lihat kiri kanannya Kursi atau manusia? Ya Manusia bernafas Bergerak Bertumbuh Saudara ada sebuah pertumbuhan Atau perkembangan Dari yang tidak tahu menjadi tahu Tidak bisa menjadi bisa Saudara di dalam hidup manusia Isinya latihan-latihan dan latihan Tubuh jiwa roh Itulah bertumbuh Saudara Alkitab berkata Bertumbuh dalam kasih karunia Saudara kasih karunia Itu bukan sesuatu yang Sederhana Yang mungkin saudara tidak peduli Artinya apa Saudara kasih karunia Itu tidak semurah Saudara bernafas Tanpa berpikir Napas-napas saja Saudara kasih karunia Itu tidak semurah Saudara makan menu Percamuan Dan mungkin saudara pikirannya Kapan ya pulang Lama banget ya Saudara di Korintus Paulus itu Bicara tentang kasih Hari itu Korintus Dikuasai oleh yang namanya Dewi Aproditus Kalau tidak salah Itu Dewi Seks Laki-lakinya banyak Saudara mau tahu Anak-anaknya Bentar saya majukan Saudara mau tahu Anak-anaknya Anak yang pertama Namanya Eros Napsu Anak yang kedua Namanya Phobos Dari phobia Takut Anak ketiga Namanya Terror Teror Serem ya keluarga ini Namanya Dan anak-anak yang lain Saya gak tahu namanya Suruh bayangkan ya Kalau ibunya manggil Ayo Teror Mandi Ayo Takut Makan Tapi Kalau kita Tidak pernah Bertumbuh Dalam Kasih Karunia Kita akan jatuh Kepada ini Kita akan jatuh Kepada Napsu Kita akan jatuh Kepada ketakutan Kita akan jatuh Kepada Teror Yang membuat Jiwa kita Kerdil dan mati Kita akan jatuh Kepada Tekanan-tekanan Yang membuat kita Berhenti Melayani Tuhan Saudara Saya mau berkata Bahwa Kasih Karunia Tuhan Itu Seharga Darah Yesus Kasih Karunia Tuhan Itu Seharga Lobang Paku Di kaki Dan tangannya Kasih Karunia Itu Seharga Cambuk Kepada Badannya Dan Dagingnya Tercabik Buat Saudara Dan saya Kasih Karunia Tuhan Seharga Ketika Adam Jatuh Dalam Dosa Surga Menetapkan Harus Ada Yang Menggantikan Demi Mengembalikan Manusia Serupa Segambar Dengan Kristus Saudara Kasih Karunia Itu Seharga Ketika Yesus Di kayu Salib Menanggung Dosa Dunia Dan Di kalimat Keempat Dia Bertariak Dan berkata Eli Eli Lama Sabatani Dia Berteriak Dan berkata Bapakku Kenapa Engkau Meninggalkan Aku Saudara Hari itu Bapak Sedang Memalingkan Mukanya Dari Yesus Karena Dia Menanggung Dosa Kerusakan Kejahatan Satu Dunia Dan Saudara Di akhir Kalimat Yesus Berkata It is Finished Dia berkata Bapak Selesai Saudara Bapak Masih saja Tidak Melihat Kepada Dia Tidak Ada Tepuk Tangan Tidak Ada Terima Kasih Tidak Ada Ucapan Yang Berkata Good job Dan Yesus Dengan Bangkanya Berkata Selesai It is Finished Hanya Buat Kita Saudara Semah Hal Itu Kalau Hari Ini Kau Masih Berkata Aku Tidak Dicintai Aku Ditolak Aku Tidak Dian Aku Sudah Kerja Keras Dan Terima Kasih Saudara Yesus Bayar Di Kayu Salib Buat Kita Buat Semua Karya Salib Yang Begitu Agung Dan Akbar Bahkan Bapak Memalingkan Muka Dari Dan Itulah Yang Yesus Kerjakan Buat Kita Saudara Kalau Engkau Tidak Bertumbu Dalam Kasih Karunia Maka Kita Orang Yang Paling Rugi Sepanjang Umur Hidup Kita Karena Kita Akan Jatuh Kepada Nafsu Takut Teror Tekanan Masalah Demi Masalah Dan Pada Ujung Yang Kau Berkata Kenapa Yesus Tidak Tolong Saya Hanya Karena Kita Tidak Bertumbuh Dalam Kasih Karuni Hanya Karena Kita Tidak Belajar Bertumbuh Dalam Seluruh Kasih Yang Tuhan Sediakan Buat Kita Saudara Ayat Berikutnya Berkata Bertumbuh Bertumbuh Dalam Pengenalan Akan Tuhan Juru Selamat Kita Saudara Pengenalan Akan Kristus Itu Harus Bertumbuh Saudara Bisa Kenal Yesus Waktu Saudara Awal Bertobat Dan Saudara Pakai Itu Sampai 20 Tahun Kemudian Saudara Ada Banyak Orang Kristen Ke Kristen Seringkali Kita Hidup Terjebak Kepada Apa yang Kita Sebut Apa yang Boleh Dan Tidak Boleh Boleh Nggak Berbuat Ini Boleh Nggak Minum Air Yang Begini Boleh Nggak Ini Boleh Nggak Boleh Nggak Pornografi Boleh Nggak Mencuri Boleh Nggak Nipu Dikit Dikit Saudara Boleh Dan Tidak Boleh Menjadi Legitimasi Menjadi Pen Apa Ya Pengesahan Di Hati Kita Padahal Saudara Kadang-kadang Dalam Mengenal Yesus Dalam Hal Pengenalan Tanpa Kita Bertumbuh Kita Tidak Akan Ketemu Dengan Apa Yang Boleh Nggak Boleh Tapi Ketika Kita Bilang Bahwa Kita Mengenal Tuhan Atau Orang Yang Kita Cintai Kita Akan Mengenal Apa Yang Dia Suka Atau Tidak Suka Saudara Ada Orang-orang Yang Dulunya Hobi Makan Baso Tiba-tiba Ketemu Seseorang Yang Dia Cintai Orang Yang Dia Cintai Suka Makan Soto Tiba-tiba Dia Berubah Dari Suka Baso Jadi Suka Soto Saudara Alami Nggak Dosa Dengan Baso Tapi Dalam Sebuah Pengenalan Dalam Pertumbuhan Pengenalan Saudara Mulai Mengidentifikasi Dirimu Sama Seperti Orang Yang Saudara Sayang Spesial Saudara Kekristenan Bukan Hanya Masalah Apa Yang Boleh Itu Dasar Pertumbuhannya Adalah Engkau Menjadi Orang Kristen Yang Tahu Diri Engkau Tahu Ditebus Maka Engkau Tidak Melakukan Kesalahan Engkau Tahu Dicintai Maka Engkau Kan Habis Habis Bekerja Melayani Berdiri Buat Keluargamu Apapun Buat Yesus Yang Kau Cintai Amin Bertumbuh Dalam Pengenalan Saudara Pengenalan Membuat Kita Mengidentifikasikan Diri Kita Apa Yang Yesus Suka Dan Engkau Suka Oh Yesus Engkau Suka Aku Nipu Oh Yesus Engkau Suka Aku Mencuri Oh Yesus Engkau Suka Aku Menafik Belajarlah Bertumbuh Dalam Pengenalan Itu Saudara Saya Berdoa Biar Setiap Kita Putuskan Untuk Bertumbuh Dalam Pengenalan Saudara Tanpa Engkau Mengenal Engkau Tidak Tidak Akan Pernah Bisa Melihat Semua Yang Tuhan Sediakan Seringkali Waktu Kita Terkotak Kepada Yang namanya Apa yang Boleh Dan Engkau Boleh Kita Akan Mudah Menghakimi Orang Lain Ketika Dia Tidak Melakukan Seperti Yang Kita Pikir Itu Benar Kita Pikir Rajin Ibadah Rajin Pelayanan Itu Cukup Tapi Waktu Kita Lihat Orang Tidak Lakukan Seperti Yang Sama Kita Berkata Kamu Berdosa Saudara Menegur Orang Berdosa Boleh Engkak Boleh Harus Mendidik Harus Tapi Memutuskan Marah Hanya Karena Dia Melakukan Kesalahan Sepertinya Dia Belum Bayar Harga Menurut Yang Kita Kita Marah Kerugian Ada Pada Kita Saudara Mengenal Allah Contoh Berkat Pada Waktu Saudara Baca Firman Orang Benar Diberkati Waktu Tidur Enak Ya Firman Enak Tidur Tidur Bangun Tidur 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 Bawalah Persembahan Persepuluhan Keperbendaran Rumah Tuhan Maka Berkat Tingkap Langit Akan Terbuka Dalam Hidung Sudah Bawa Persembahan Rajin Belum Diberkati Itu Masih Pas Pasan Biasa Sudah Pindah Kalau Engkau Tidak Kerja Engkau 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 Makan Oke Sudara Kerja Keras 24 Jam Kalau Perlu 25 Jam Sehari Kan Ini Ayatnya Bilang Supaya Makan Supaya Diberkati Kerja Alkitab Bilang Waktu Tuhan Bilang Kepada Adam Dengan Berpeluh Engkau Akan Mengelola Tanah Semak Dan Onak Duri Gak Juga Saudara Apakah Seluruh Sisi Bapak Kita Kenal Apakah Saudara Pernah Baca Sisi Bapak Sebagai Pemilik Kebun Anggur Yang Hari Itu Berkata Aku Beri Kamu Satu Talenta Dua Talenta Lima Talenta Dan Dia Pergi Keluar Kota Dan Waktu Dia Kembali Yang Satu Itu Berkata Engkau Tidak Menemani Dan Mengajari Kami Bukankah Itu Teriakan Kita Setiap Hari Waktu Kita Bekerja Kesulitan Beban Tertekan Dan Apapun Saudara Dan Bapak Itu Berkata Hai Hambaku Yang Malas Dan Cahat Saudara Kenal Sisi Bapak Yang Itu Saudara Kenal Engkak Sisi Bapak Yang Waktu Dia Sebagai Pemilik Kebun Anggur Dia Mengutus Kepala Bagian Pengawas Kepada Pekerja Kebun Anggur Dan Pekerja Kebun Anggur Tidak Satupun Yang Menurut Perintah Dari Pengawas Ini Mereka Tidak Menurut Mereka Memerontak Mereka Kerja Sesukanya Akhirnya Bapak Pengawas Pemilik Kebun Anggur Ini Berkata Mungkin Kalau Aku Utus Anakku Mereka Akan Nurut Karena Dia Ahli Warisku Saudara Waktu Dia Utus Anaknya Pekerja Kebun Anggur Itu Berkata Ini Dia Anak Ahli Waris Mari Kita Bunuh Dia Supaya Kita Dapat Bagian Dibunuh Saudara Berapa Banyak Engkau Yang Dipercayakan Pimpinanmu Dipercayakan Sebuah Tugas Baru Jadi Pengawas Baru Diomongin Sudah Nangisnya Sebulan Ini Bagian Dari Bapak Yang Kita Harus Kenal Baru Engkau Mau Diangkat Sedikit Diomongin Orang Disalah Mengerti Diperlakukan Adil Dan Saudara Berkata Sudah Aku Jadi Pegawai Biasa Ajalah Gak Usah Aneh Aneh Daripada Nanti Semua Menyakiti Orang Lain Aku Biasa Aja Tapi Tuhan Kan Lihat Hatiku Saudara Sedang Tidak Bertumbuh Dalam Pengenalan Akan Yesus Saudara Belum Sampai Mencucurkan Darah Belum Sampai Mati Kan Jadi Pengawas Jadi Dipercaya Keuangan Bendahara Pimpinan Apapun Itu Saudara Memilih Jadi Rakyat Jelata Biasa Biasa Saja Dan Saudara Teriak Dan Berkata Tuhan Kenapa Engkau Tidak Memberkati Aku Masalahnya Kita Tidak Bertumbuh Dalam Pengenalan Kita Akan Yesus Saudara Saya Hari ini Mau kasih Sebuah Contoh Kalau Saudara Saya Tidak Tau Selama Ini Saudara Belajarnya Bagaimana Saudara Kita Berpikir Ada Beranya Orang Berkata Aku Sudah Peran Ruhani Aku Sudah Pelayanan Aku Sudah Dekarasi Aku Sudah Lakukan Semua Kenapa Hidupku Tidak Ada Perubahan Kenapa Aku Belum Diperkati Sedemikian Lupa Saudara Yesus Itu Bukan Petugas Kelurahan Saudara Kalau Ngurus KTP Saudara Datang Syarat KTP Apa Foto 3x4 Berapa Lembar Lalu Isi Formulir Surat Pengantar RTRW Ini Blah 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 Dan Kemudian 1-10 Saudara Harus Penuhi Nomor 5 Saudara Tidak Bisa Penuhi Saudara Bilang Sulit Tidak Waktu Ya Udah Nanti Skip KTP Belum Jadi Yesus Bukan Seperti Itu Yesus Adalah Pribadi Yang Sangat Ingin Mengangkat Kita Berjalan Bersama Kita Dalam Sebuah Hubungan Dan Kedewasaan Saudara Pada Waktu Pertama Engkau Mengenal Tuhan Engkau Tahu Engkau Harus Baca Alkitab Tiap Pagi Engkau Harus Begini Engkau Harus Begini Engkau Harus Begini Tapi Waktu Engkau Bertumbuh Dalam Pengenalan Di Motor Kau Bisa Dengar Audio Bible Dan Kau Bisa Baca Firman Kapan Pun Dimanapun Jam Berapapun Berkali Kali Kenapa Karena Engkau Rindu Akan Yesus Engkau Sayang Tuhan Saudara Saya Akan Kasih Contoh Tentang Bagaimana Mendapat Kemenangan Dan Kekayaan Oleh Perjanjian Nanti Saudara Bingung Ini Gimana Cara Yang Dipakai Dekorasi Penyembahan Pujian Puasa Peperan Rohani Baca Firman Orang Sudah Tidur Berkali Kali Engkak Diberkati Terus Kemudian Kerja Sudah Keras Khususah Payah Belum Juga Hari Ini Saya Tambahkan Teng Penjanjian Dan Tidak Membuat Saudara Bingung Mari Berjalan Dengan Tuhan Bertumbuh Dalam Pengenalan Dan Kasih Karuni Supaya Engkau Bagian Mana Satu Kali Engkau Lakukan Tuhan Suka Surga Mencurahkan Seluruh Perbendaarannya Dalam Hidup Amin Saudara Mau belajar Tentang Perjanjian Saya Mau Minta Tolong Rasarus Ada Oh Ya Tolong Baca Saya Agak Batuk Saudara Kita Buka Di 1 Samuel 17 1 Samuel 17 Ayat 20 Sampai 27 1 Samuel 17 Ayat 20 Sampai 27 Baca Disini Aja Christian 1 Samuel 17 Ayat 20 Lalu Daud Bangun Pagi-pagi Ditinggalkannya lah Kambing Dombanya Pada Seorang Penjaga Lalu Mengangkat Muatan Dan Pergi Seperti yang Diperintahkan Isai Kepadanya Sampailah Ia Kepakemahan Ketika Tentara Keluar Untuk Mengatur Barisannya Dan Mengangkat Sorak Perang Orang Israel Dan Orang Filistin Itu Mengatur Barisannya Barisan Berhadapan Dengan Barisan Lalu Daud Menurunkan Barang-barangnya Dan Meninggalkannya Di tangan Penjaga Barang-barang Tentara Berlari-larilah Daud Ketempat Barisan Sesampai Disana Bertanyalah Ia Kepada Kakak Kakaknya Apakah Mereka Selamat Sedang Ia Berbicara Dengan Mereka Tampillah Maju Pendekar Itu Namanya Goliat Orang Filistin Dari Gad Dari Barisan Orang Filistin Ia Ketika Semua Orang Israel Melihat Orang Itu Larilah Mereka Daripadanya Dengan Sangat Ketakutan Berkatalah Orang-orang Israel Sudah Kamu Lihat Orang Yang Maju Sesungguhnya Ia Maju Untuk Mencemoohkan Orang Israel Orang Yang Mengalahkan Dia Akan Dianugrahi Raja Kekayaan Yang Besar Raja Akan Memberikan Anaknya Yang Perempuan Kepadanya Dan Kaum Keluarganya Akan Dibebaskannya Dari Pajak Di Israel Ya Stop Sampai Situ Sebentar Coba Perhatikan Daud Itu Mendengar Orang-orang Israel Bicara Kalau Menang Akan Dikasih Kekayaan Yang Besar Raja Akan Berikan Anaknya Yang Perempuan Dan Kaum Keluarganya Bebas Pajak Satu Lanjut Ayat 26 Ayat 26 Lalu Berkatalah Daud Kepada Orang-orang Yang Berdiri Di Dekatnya Apakah Yang Akan Dilakukan Kepada Orang Yang Mengalahkan Orang Filistin Itu Dan Yang Menghindarkan Cemoh Dari Israel Siapakah Orang Filistin Yang Tak Bersunat Ini Sampai Ia Berani Mencemoh Berisan Daripada Allah Yang Hidup Rakyat Itu Pun Menjawabnya Dengan Perkataan Tadi Begitulah Akan Dilakukan Kepada Orang Dan Yang Ketiga Bebas Pajak Keluarganya Ini Yang Kedua Terus Ayat 29 Lompat Tulu Ayat 29 Tetapi Jawab Daud Apa Yang Telah Kuperbuat Hanya Bertanya Saja Lalu Ayat 30 Dan 36 Lalu Berpaling Ia Daripadanya Kepada Orang Lain Dan Menanyakan Yang Sama Dan Rakyat Memberi Jawab Kepadanya Seperti Tadi Tiga Kali Sama Tanya Lagi Kalau Menang Dapat Apa Tiga Kali Menurut Saudara Daud Ini Iseng Atau Apa Ya Ada Ada Di Hatinya Dia Pengen Tahu Apa Dapat Apa Kalau Menang Nanyanya Tiga Kali Loh Ya Ayat 36 Baik Singa Maupun Beruang Telah Dihajar Oleh Ambamu Ini Dan Orang Filistin Yang Tidak Bersunat Itu Ia Akan Sama Seperti Salah Satu Daripada Beruang Itu Binatang Itu Karena Ia Telah Mencemoh Berisan Daripada Allah Yang Hidup Ya Oke Stop Sampai Disitu Saudara Tidak Dipungkiri Bahwa Daud Menanyakan Hal Yang Sama Tiga Kali Dia Bertanya Kalau Menang Dapat Apa Berarti Dia Membayangkan Ada Kemenangan Ada Kekayaan Yang Besar Ada Dapat Anak Perempuan Raja Lalu Keluarganya Bebas Pajak Salah Nggak Kalau Kita Menginginkan Gaya Salah Nggak Kok bisa Yakin Tidak Salah Selama Engkau Mengerti Siapa Tuhan Dan Siapa Engkau Kembali Kepengenalan Saudara Alkitab Berkata Di Ayat 26 Saya Ulangi Lalu Berkatalah Daud Kepada Orang Orang Yang Berdiri Di Dekatnya Apakah Yang Lakukan Kepada Orang Yang Mengalahkan Orang Filistin Itu Dan Menghindarkan Cemo'o Dari Israel Siapakah Perhatikan Ini Orang Filistin Yang Tak Bersunat Ini Sampai Ia Berani Mencemo'okan Barisan Daripada Allah Yang Hidup Saudara Kenapa Daud Dari Sekian Banyak Kalimat Dia Ngomongnya Siapa Orang Filistin Ini Yang Tidak Bersunat Saudara Karena Dalam Hidup Daud Dan Pengenalan Dia Akan Tuhan Dalam Seluruh Perjalanan Dan Perenungannya Dia Akan Tuhan Dia Tau Yang Namanya Sunat Itu Adalah Sebuah Perjanjian Saudara Nggak percaya Kita buka Kejadian 17 Ayat 10 Kejadian 17 Ayat 10 Inilah Perjanjianku Yang Harus Kamu Pegang Perjanjian Tuhan Yang Harus Kita Pegang Perjanjian Antara Aku Dan Kamu Serta Keturunan Mu Yaitu Setiap Laki-laki Di antara Kamu Harus Disunat Saudara Hari itu Tuhan Buat Perjanjian Dengan Abraham Kalau Saudara Pernah ingat Saya Pernah Cerita Tentang Allah El Siadai Disini Itu Ayat Di Atasnya Dan Tuhan Mengesahkan Memeteraikan Menutup Itu Dengan Tuhan Bilang Kamu Bagianmu Pihakmu Harus Menjadi Pemegang Perjanjian Lalu Tuhan Kasih Tandanya Salah Satunya Dengan Sunat Saudara Hari itu Menurut Saya Ada Sebuah Janji Tuhan Kemenangan Dan Kekayaan Dan Berkat Tapi Hari Hari itu Daud Dia Hitung Kekuatannya Dia Hitung Dia Badannya Kecil Dan Sebagainya Rakyat Nonton Sangat Banyak Hari Itu Dia Berkata Menurut Saya Itulah Titik Kemenangan Daud Salah Satunya Dia Tahu Betul Siapa Allah Yang Disembah Saudara Kalau Perhatikan Baca Itu Dia Memanggil Allah Itu Sebagai Jenderal Besar Lima Perang Seluruh Tentara Barisan Israel Dan Dia Berkata Berani Beraninya Orang Yang Tidak Punya Perjanjian Ini Bicara Dan Mencemoh Barisan Punya Allah Yang Mengikat Perjanjian Dengan Umat Saudara Kalau Saudara Sudah Dengar Ini Sudah Bingung Terus Dekalasi Gimana Terus Nyembah Gimana Terus Puasa Gimana Saudara Saudara Saya Muhtekankan Bukan Apa Yang Boleh Atau Tidak Boleh Mari Mengenal Bertumbuh Dalam Pengenalan Muaka Tuhan Hari Itu Tuhan Bicara Kepada Daud Majukan Perjanjian Dan Dengan Lantangnya Dia Tidak Sekedar Bicara Karena Dia Sok Berani Dia Tau Betul Allah Jenderal Perang Itu Panglima Perang Itu Sudah Mengikat Janjinya Dengan Perjanjian Sunnah Dan Orang Itu Tidak Punya Perjanjian Dengan Allah Saudara Saya Berdoa Biar Setiap Kita Dalam Pengenalan Kita Akan Allah Kita Tau Betul Kenapa Kita Harus Bertumbuh Dalam Pengenalan Kita Tidak Bisa Pakai Cara Yang Lama Kita Tidak Bisa Pakai Cara Sepuluh Tahun Lalu Karena Hidup Kita Adalah Sebuah Perjalanan Saudara Saya Ajak Kita Buka Firman Di Ulangan 8 Ayat 17 Sampai 18 Firman Tuhan Berkata Maka Janganlah Kau Katakan Dalam Hatimu Kekuasaanku Dan Kekuatan Tangankulah Yang Membuat Aku Memperoleh Kekayaan Ini Tetapi Haruslah Engkau Ingat Kepada Tuhan Allahmu Sebab Dialah Yang Memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Dengan Maksud Jadi Saudara Kita Diberi Kekuatan Untuk Mendapat Kekayaan Punya Maksud Dengan Maksud Meneguhkan Perjanjian Yang Diikrarkannya Dengan Sumpah Kepada Nenek Moyangmu Seperti Sekarang Saudara Seringkali Kita Fokus Kepada Uang Kita Pengen Cepat Kaya Kita Fokus Kepada Masalah Saya Harus Selesai Kita Fokus Kepada Tuhan Bela Aku Aku Dipermalukan Kita Fokus Kepada Segala Sesuatu Yang Menurut Kita Adalah Ini Loh Yang Harusnya Yang Boleh Yang Hasilnya Bagus Kita Tidak Pernah Fokus Di Perjalanan Pengenal Allah Padahal Tuhan Berkata Kemampuan Kita Memperoleh Kekayaan Berkat Amin Sejahtera Keberhasil Apapun Dengan Maksud Meneguhkan Perjanji Tapi Kalau Kita Fokus Di Sini Ininya Kita Tidak Urus Saudara Tidak Dapat Saudara Nanggep Sampai Di Sini Kalau Saudara Nanggep Saya Ulang Dari Awal Dari Awal Kotbah Saudara Nanggerti Saudara Bukan Masalah Di Saudara Pengen Kaya Adalah Dosa Fokus Kita Bukan Kepada Pengenalan Akan Allah Bukan Pada Perjalanan Sampai Tuhan Mengikat Perjanjian Mengikat Hatinya Dengan Hati Kita Memberikan Kepada Kita Sebuah Perjalanan Pengenalan Membuat Kita Menaikan Mesbah Di Hadapan Tuhan Ucapan Syukur Ketika Kita Punya Masalah Ketika Kita Tidak Melihat Seperti Seolah Tuhan Belum Jawab Doa Kita Kita Pilih Naikan Mesbah Iman Dan Percaya Itu Syarat Pemegang Perjanjian Waktu Saudara Tidak Memilih Saudara Pernah Ingat Kalau Saya Pernah Bilang Memegang Perjanjian Itu Sama Dengan Bahasanya Observe Meneliti Firman Kalau Kalau Saudara Tidak Lakukan Itu Maka Saudara Dalam Perjalanan Engkau Tidak Akan Kenal Tuhan Harus Apa Saudara Dalam Perjalanan Saya Di Sekolah Kadang-kadang Menurut Saya Aneh Hal Kecil Yang Menurut Saya Hampir Tidak Ada Artinya Tapi Sanggup Membuat Tuhan Mencurahkan Berkat Hal Sederhana Kadang-kadang Kita Harus Kasih Makan Orang Di Jalan Menurut Saya Unit Lain Juga Melakukan Ada Unit Yang Apa Yang Menara Doa Apa Yang Kalau Malam Malam Itu Mau Kau Sembuh Itu Mereka Melakukan Dengan Setia Wah Kita Kalah Jauh Tapi Hari Itu Ketika Kita Menghadap Tuhan Lakukan Dengan Cinta Saudara Hari Ketika Kita Melakukan Sudah Siap Semuanya Kita Berdoa Hujan Turun Lebat Dan Hari Itu Saya Cuma Bilangkan Saya Tahu Tuhan Suruh Saya Cuma Bilang Besok Aja Hujan Semua Pake Motor Dan Semua Mereka Berkata Tidak Bisa Kalau Besok Makan Ini Dingin Terus Sama Aja Kena Hujan Basah Juga Kita Plastikin Dan Saya Melihat Itu Membuat Tuhan Tuhan Bukan Nasinya Bukan Kegiatannya Bukan Syarat Satu Dua Tiga Apa yang Boleh Tidak Boleh Tapi Cintamu Engkau Kenal Dan Bisa Baca Apa Yang Dia Rindukan Hari Bahkan Kita Tidak Pernah Tahu Demi Satu Dua Orang Yang Hari Itu Mungkin Mau Mati Dan Tuhan Tahu Tuhan Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukannya Kita Tidak Pernah Tahu Tapi Ketaatan Kita Membuat Surga Menggenapi Apa Yang Bapak Mau Itulah Yang Kita Tidak Pernah Tahu Saudara Hari Itu Saya Udah Jalan Aja Pokoknya Perjamuan Tidak Ada Yang Sakit Saya Sudah Bingung Sebenarnya Sejujurnya Iman Saya Bukan Iman Yang Selalu Sempurna Yang Turun Saya Latihan Tapi Saya Menyaksikan Ketika Mereka Mulai Keluar Dari Gedung Hujan Berhenti Saya Cuma Berkata Tuhan Mungkin Hari Itu Saya Bahkan Kalah Sama Anak SD Anak TK Yang Biasa Tahan Hujan Hari Itu Bahkan Disini Iman Saya Rasanya Ini Sudah Capek Sudah Padat Acara Tiap Hari Terima Itu Membuat Tuhan Tidak Tahan Dan Turun Memberkati Saya Ingat Sekali Hari Itu Bulat Desember Di Saat Semua Orang Tua Sangat Punya Kebutuhan Yang Sangat Tinggi Saya Harus Memberikan Double Gaji Dan Hari Itu Saya Cuma Menyaksikan 3 Miliar Terkumpul Dari Mana Saya Tahu Kita Tidak Pernah Punya Doan Atur Tapi Itulah Perjalanan Lalu Kalau Kita Pengen Seperti Itu Kita Lakukan Oke Ngasih Makan Orang Miskin Setelah Ngasih Makan Mana Nggak Lihat Berkat Ada Sebuah Perjalanan Yang Sering Kali Kita Skip Kita Nggak Mau Peduli Nggak Mau Repot Dengan Itu Ada Orang Orang Yang Tidak Mau Repot Dengan Membangun Fondasi Membangun Kotanya Di ujung Aja Pengen Kelihatan Pengen Tampil Baik Saudara Hari Itu Seperti Kita Tahu Ceritanya Daud Mendapat Kemenangan Dan Mendapat Semua Yang Dijanjikan Tapi Nggak Cukup Sampai Disitu Ketika Rakyat Mengeluk Elukan Dia Dia Harus Berlari Dalam Pengejaran Saya Lupa 15 20 Tahun Hampir Hampir Gila Pura Pura Gila Cuman Untuk Mau Jadi Raja Padahal Dia Sudah Dapat Janji Di Urapi Saudara Itulah Perjalanan Kalau Saudara Pernah Baca Saya Pernah Ajar Saudara Kita Perlu Naikkan Mesbah Ketika Nuh Menaikkan Mesbah Tuhan Mencium Bau Harum Dan Tuhan Mencurahkan Perjanjian Diikat Dengan Manusia Di Bumi Saudara Mesbah Apa Yang Kau Naikkan Apakah Sungguh Mesbah Ucapan Syukur Atau Korban Yang Asing Saudara Seberapa Engkau Kenal Tuhan Engkau Tuhan Akan Ngajarin Engkau Kenal Dirimu Kalau Saudara Seringkali Berkata Aku Takut Salah Aku Takut Salah Pertanyaannya Saudara Beneran Takut Salah Atau Tidak Mau Salah Saudara Harus Belajar Jujur Dengan Dirimu Dan Itu Ditemukan Pada Waktu Saudara Kenal Tuhan Ngobrol Dengan Tuhan Saudara Berapa Waktu Yang Lalu Saya Itu Rambut Saya Putih Saudara Tahu Rambut Saya Saya Tidak Urus Saya Ini Udah Dimarain Berkali-kali Sama Banyak Orang Termasuk Sama Bu Iin Karena Beliau Bilang Kamu Ini Ketemu Banyak Orang Diurus Dirawat Saya Enggak Bisa Sempat Setiap Orang Tanya Saya Bila Saya Itu Capek Kalau Di rumah Ada Waktu Saya Tidur Satu Hari Sampai Suami Saya Beli Saya Set Rambut Yang Sampo Bukan Yang Duduk Saya Paling Males Ke salon Sebenarnya Saya Duduk Dikasih Saya Geletakin Di meja Cuma Gampang Tinggal Keramas Sampai Akhirnya Malam-malam Saya Ingat Banget Jam 10 Malam Saya Duduk Di kasur Semua Udah Tidur Udah Tenang Terus Tuhan Bicara Kamu Itu Suruh Beresin Rambut Aja Susah Tuhan Urus Hal Kecil Itu Hubungan Tuhan Bilang Kamu Itu Beneran Tidak Sempat Atau Kamu Ingin Pengumuman Keseluruh Dunia Bahwa Kamu Menderita Tersiksa Capek Lelah Itu Beda Tipis Tapi Yang Di hati Cuman Tuhan Yang Bisa Bongkar Hatimu Sudah Percaya Enggak Percaya Jam 10 Malam Saya Kramas Saya Ambil Itu Saya Beresin Walaupun Sekarang Belum Rata Karena Saya Tidak Tahan Sebenarnya Dengan Hal Begitu Dengan Wah Saya Tidak Bisa Diam Dengan Lama Tapi Saya Cuman Bilang Tuhan Aku Mau Bertoba Seringkali Kita Bahkan Tidak Pernah Bisa Lihat Kau Hati Kita Yang Keluar Itu Kesakitan Engkau Berkata Engkau Nggak ada yang peduli Sama Aku Loh Kalau Nggak ada yang peduli Sama Engkau Kenapa Tuhan Harus Mati Di Kayu Salib Buat Engkau Kalau Nggak ada yang Sayang Nggak ada yang Menghargai Pekerjaan Yesus Yesus Sudah Bayar Lunas Di Kayu Salib Buat Kita Kalau Saudara Berkata Aku Begini Karena Masa Lalu Aku Begini Karena Aku Diperlakukan Dari Kecil Aku Trauma Saudara Engkau Sedang Tidak Percaya Penebusan Kristus Sepurna Untuk Menyembuhkan Engkau Saudara Perjalanan Dengan Tuhan Membuat Engkau Mengenal Tuhan Membuat Engkau Tahu Kemenangan Kekayaan Keberhasilan Dami Sejahtera Diangkat Tuhan Disembuhkan Dipulihkan Apapun Itu adalah Karena Sebuah Perjalanan Pengenaan Amin Saya berdoa Sungguh Sungguh Biar Setiap Kita Memutuskan Mari Mengenal Tuhan Mari Mengenal Juru Selamat Kita Mari Mengenal Kasih Karunianya Saudara Yang terakhir Saudara Dalam Perjalanan Hubungan Saudara Ada Masa-masa Ketika Tuhan Itu Mempercayakan Kepada Kita Dan Sepertinya Seolah-olah Itu Melanggar Apa Ya Saya bilang Melanggar Taurat Yang Didasar Misalnya Begini Taurat Berkata Orang Kalau Mau Makan Harus Kerja Betul Tapi Dalam Perjalanan Pengenalan Hubungan Dengan Tuhan Engkau Pindah Kepada Ayat Yang Berkata Orang Benar Diberkati Waktu Tidur Kau Pindah Lagi Kepada Ayat Yang Berkata Sebab Kekayaan Orang Fasik Dipindahkan Kepada Orang Benar Bayangin Mereka Tidur Ngurusin Uang Uang Terus Tiba-tiba Atas Penentuan Tuhan Karena Saudara Membutuhkan Buat Kegerakan Tuhan Berkata Pindah Itu Hubungan Saudara Tanpa Hubungan Kalau Saudara Cuman Berhenti Di Apa Yang Boleh Dan Tidak Boleh Saudara Akan Berhenti Di Taurat Saudara Akan Kerja Susah Paya Gajinya Lapan Jam Gajinya Cuman Lima Juta Sepuluh Juta Gak Cukup Tapi Kalau Saudara Pindah Karena Hubungan Dengan Tuhan Saudara Kerja Lapan Jam Saudara Dapat Berkat Satu Miliard Saudara Mau Amin Kenceng Amin Saudara Saudara Bisa Mengerti Bedanya Hubungan Dengan Taurat Saudara Tau Enggak Peristiwa Di Mesir Waktu Tulah Ke Sepuluh Waktu Malekat Maut Jalan Dia Hanya Lihat Perintahnya Bubukan Darah Domba Yang Tidak Bercacat Celah Diambang Pintu Betul Waktu Malekat Maut Lewat Malekat Maut Cuma Lihat Ada Tanda Darah Dia Tidak Panang Urus Di Dalam Rumah Ada Jatuh Dalam Dosa Atau Tidak Ada Orang Yang Semalam Habis Berbuat Apa Ada Yang Tampar Istri Tampar Anak Atau Apapun Perintahnya Cuma Lewat Ada Tanda Darah Atau Itu Hubungan Saudara Dalam Hubungan Roti Perjemuan Dengan Hubungan Mengenal Tuhan Itu Punya Dampak Yang Ajaib Atau Just Sekedar Roti Dan Anggur Biasa Itu Pengenalan Itu Pengenalan Saya Berdoa Dari Sekian Banyak Yang Mendengar Firman Yang Sama Kenapa Ada Orang Orang Yang Mengalami Janji Tuhan Ada Orang Orang Yang Belum Mengalami Mari Berjalan Dalam Pengenalan Amin Mari Renungkan Firman Jangan Denger Firman Ini Begitu Turun Tangga Sudah Sudah Pikirannya Ketempat Lain Agenda Makan Raper Gak Apa-apa Gak Salah Tapi Mari Kunyah Firman Itu Sepanjang Saudara Hidup Kenapa Itu Berguna Pada Waktu Saudara Mengalami Masalah CDR Perenungan Itu Akan Dirikol Dipanggil Ulang Untuk Membuat Engkau Bereaksi Benar Ketika Masalah Itu Terjadi Sering Kali Orang Berpikir Aku Tidak Kuat Aku Jatuh Lagi Aku Tidak Berdaya Aku Tidak Tau Harus Menghadapi Gimana Aku Pendosa Aku Tidak Layak Selalu Setiap Kali Kejadian Itu Yang Keluar Kenapa Ada Jedah Fase Dimana Mereka Tidak Mengunyah Merenungkan Bertumpu Dalam Pengenalan Sehingga Pada Waktu Ujian Datang Mereka Tidak Tau Pake Cara Apa Oke Cara Dekorasi Biasa Mana Dekorasi 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 Mari Mari Berjalan Dalam Pengenalan Supaya Saudara Tau Pada Waktu Masalah Terjadi Panah Jenis Apa Yang Harus Keluar Peluru Jenis Apa Yang Harus Keluar Sekali Keluar Musuh Habis Sekali Seorang Daud Yang Kecil Dan Hanya Antara Makanan Dia Berkata Siapa Orang Filistin Yang Tak Bersunat Itu Beraninya Mencemoh Barisan Tentara Allah Yang Hidup Tapi Kenapa Dia ngomong Seperti itu Dia mau Berkata Ini Barisan Tentara Yang Punya Perjanjian Sunat Dengan Tuhan Saudara Tentukan Kau Mau Berkemenangan Kau Mau Diberkati Engkau Melihat Keajaiban Dan Penyediaan Tuhan Tentukan Perjalanan Hidup Tentukan Perenungan Tentukan Pertumbuhan Pengenalan Akan Kasih Karunia Dan Pengenalan Akan Yesus Tuhan Amin Mari kita Berdoa Tuhan Kami Menyerahkan Hidup Kami Kedalam Tangan Buat Kami Berjalan Dalam Pengenalan Tuhan Buat Kami Bertumbuh Tuhan Buat Kami Mencintai Firman Buat Kami Mencintai Pribadimu Karena Engkau Sungguh Nyata Dan Hidup Engkau Tuhan Engkau Sahabat Engkau Kekasih Engkau Bapak Yang Memeluk Engkau Bapak Yang Mengampuni Kami Tapi Engkau Bapak Yang Juga Mendidik Kami Engkau Membenarkan Kami Oleh Karena Darah Tapi Engkau Yang Membawa Kami Ke Jalan 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 Sampai Kami Tiba Kepada Kebenaran Dan Kehidupan Dan Seperti Firman Berkata Kebenaran Itulah Yang Menyembuhkan Kami Kebenaran Itulah Yang Menyembuhkan Luka Bangsa Kami Kebenaran Itulah Yang Mengusir Semua Kegelapan Di Hati Kami Kebenaran Itulah Yang Mengusir Semua Kegelapan Di Bangsa Kami Sampai Kami Melihat Kemuliaan Menyata Tuhan Biar Kami Berjalan Dalam Pengenalan Sampai Kami Mengerti Pada Saat Engkau Mau Mengikat Hidupmu Dirimu Dengan Kami Dalam Sebuah Perjanjian Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Amin Terima 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 Terima